Senam bersama ini dilakukan dengan cara berbeda, yaitu seluruh peserta yang diikuti ibu-ibu ini diwajibkan mengenakan kebaya. Bahkan kegiatan tersebut juga diikuti langsung oleh ibu lurah di Kecamatan Kerembangan Surabaya yang sekalanya datang hanya ingin merayakan hari kartini. Selain itu juga digelar lomba membuat tumpang sambil berjoget dan pelatihan kecantikan. Khusus pelatihan kecantikan ini bagi mereka perempuan di kampung Dupa Bandar Rejo, kartini milenial harus bisa terampil. Karena pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan bakat dan bisa menjadi sumber penghasilan. Karena ini memang ada momen ya tanggal 21 April bertempatan dengan hari kartini. Jadi kita kemarin sama warga remukan untuk mengadakan peringatan hari kartini dengan senam mengenakan kebaya, lomba tumpang mengenakan kebaya. Manfaatnya banyak sih, senang juga biar warga di sini tahu juga kalau make up itu bukan hanya untuk cantik, juga untuk bisa buat menghasilkan dibuat usaha juga. Diharapkan kegiatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi kartini milenial, karena tidak hanya menjadi wanita ibu rumah tangga, namun bisa jadi wanita karir dengan adanya pelatihan yang diberikan khususnya pada perempuan. Bagus Setiawan, JTV